Bangkok, Thailand dengan tema workshop on cooperative disaster law dari Kobe University Jepang, luar biasa. Puluhan mahasiswa dan jurnalis di Banda Aceh mengikuti pelatihan jurnalis investigasi berlokasi di salah satu hotel di Banda Aceh, Rabu Pagi. Pelatihan ini bertujuan untuk merangsang minat mahasiswa menjadi jurnalis, sekaligus melahirkan banyak jurnalis muda yang handal. Pelatihan yang berlangsung hingga hari Kamis ini menghadirkan beberapa pemateri yang berkompeten di bidangnya. Kepala Ombudsman Takwadin menjadi salah satu pemateri yang akan menguji kepekaan jurnalis dalam memberitakan pelayanan publik. Pelatihan ini diselenggarakan oleh sebuah komunitas jurnalis melek media bersama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Pada sesi pertama di Rabu kemarin melibatkan Ombudsman Aceh sebagai pemateri. Ombudsman sengaja dilibatkan agar jurnalis dan pemuda yang akan menjadi jurnalis nantinya lebih peka dalam memberitakan pelayanan publik. Dengan mengusung tema Digital Investigative Reporting Training for Aceh Yacht, terlihat semua peserta antusias mengikuti pelatihan tersebut. Liputan investigasi khususnya informasi serba digital, sesuatu yang sangat penting untuk dipahami, khususnya di kalangan jurnalis muda. Ketua Panitia Rahmat Saleh sengaja memprioritaskan mahasiswa komunikasi dan jurnalis muda, agar bisa melahirkan karya yang berkualitas, termasuk investigasi pelayanan publik. Untuk bisa mengangkat isu-isu yang paling dekat dengan kita, karena untuk isu investigasi kan gak selalu harus berkaitan dengan misalnya Amerika korupsi, atau skambal, ataupun politik yang tingkat tinggi gitu ya. Padahal seperti yang dijelaskan tadi, banyak hal yang di sekitar kita yang bisa kita angkat menjadi kajian dari deportasi investigasi. Sementara itu, Kepala Ombudsman Aceh, Takwadin, menyatakan ada banyak kasus pelayanan publik yang dinilai cacat tapi luput dari liputan. Salah satunya adalah soal kinirja kabupaten dan kota. Untuk tahun 2020 saja, sudah ada 21 kasus yang dilaporkan ke Ombudsman Aceh. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini, para jurnalis lebih peka memberitakan hak publik yang terabaikan, bahkan diamputasi oleh para pelayan publik. Aldi Taufik melaporkan dari Banda Aceh.